Intro Shalom saudara, selamat datang kembali dalam program Belajar Alkitab Dimana kita akan membahas pelajaran di sekolah sahabat Dan seperti biasa saudara, kita kedatangan dua narasumber kita Yaitu saudara Setyo, gimana kabarnya? Shalom saudara, saya akan membahas pelajaran hari Senin dan hari Rabu Oke kak Gredi Shalom, diberkati selalu saya akan membahas pelajaran hari Selasa dan hari Kamis Oke saudara, hari ini tidak terasa kita sudah memasuki pelajaran ke-10 saudara Dengan judul Pelajaran Masa Lalu Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita Alangkah baiknya kita berdoa dan saya meminta kak Gredi untuk berdoa Mari kita berdoa Terima kasih bapak di surga dengan semua berkatmu Kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan Kurapi kami dengan kuasa roh kudus Tuhan Supaya boleh mempelajari firman Tuhan Boleh mengerti dan boleh menghidupkan itu dalam hidupan kami Sambil kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Sertai kami selalu Ampun dosa kami dalam nama Yesus Yesus selamat kami Amin Amin Oke saudara ya Ayat hafalan kita dalam pelajaran kali ini terdapat dalam Masmur 78 Ayat 3 sampai yang ke-4 Alkitab katakan Yang telah kami dengar dan yang kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian Pujian-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Dalam banyak Masmur saudara Pujian mengambil bentuk menceritakan tindakan penyelamatan Tuhan Yang luar biasa kepada bangsa Israel Masmur-masmur ini sering disebut sebagai Masmur Sejarah Keselamatan Atau Masmur Sejarah Nah beberapa memohon kepada Tuhan Untuk memberitahu mereka untuk belajar dari sejarah mereka Terutama dari kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka Masmur-masmur sejarah bercerita Tentang Hidmne atau lagu yang menonjolkan Yang menyoroti perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Di masa lalu atas nama umat Tuhan Dan yang memperkuat kepercayaan mereka kepada Tuhan Yang mampu dan setia Membebaskan mereka daripada kesulitan yang mereka hadapi saat ini Daya tarik khusus daripada Masmur Sejarah adalah bahwa Masmur ini Membantu kita melihat kehidupan kita Sebagai bagian daripada sejarah umat Allah Dan mengklaim masa lalu mereka sebagai milik kita Sebagaimana kita telah diadopsi oleh Tuhan dalam keluarga Allah Yang bersejarah melalui Kristus Yesus Warisan sejarah bangsa Israel adalah masa Memang kisah daripada leluhur kita secara rohani sodara Oleh karena itu kita dapat belajar dari masa lalu mereka Yang juga menjadi milik kita Tujuan akhirnya adalah Untuk menyadari bahwa setiap generasi daripada umat Allah Memainkan peranan kecil Namun signifikan Dalam menyingkapkan sejarah agung daripada Tuhan Tujuan daripada kedaulatan Tuhan Dalam pertentangan besar itu sendiri Jadi sodara Ya itulah ringkasan daripada pelajaran kita di hari Sahabat petang Dan kita akan memasuki pelajaran kita di hari Minggu Dengan judul Kesetiaan Tuhan yang tidak terbendung Nah ketika kita membahas pelajaran kita di hari Minggu sodara Ya kalau kita melihat bagaimana Yesus sering menggunakan Perumpamaan untuk memberikan sebuah cerita Atau memberikan sebuah kebenaran kepada orang-orang Israel Dengan cara yang sama dalam pelajaran hari Minggu ini Asaf menggunakan Masmur Untuk memberikan sebuah pelajaran rohani Kepada bangsa Israel Dan sangat menarik Asaf membagi Masmur 78 Menjadi tiga bagian daripada sejarah Yang pertama berbicara tentang masa keluaran Terdapat di dalam Masmur 78 Ayat 9 sampai 54 Dan kemudian kita melihat Bagaimana ini berbicara tentang keluaran Ketika Tuhan membawa mereka menyelamatkan mereka dari tanah Mesir Dan yang kedua Asaf menceritakan tentang bagaimana Tuhan memimpin umatnya Ke tanah perjanjian sodara Ya di dalam di ayat 55 sampai ayat 64 Dan kemudian Asaf menceritakan pada masa Raja Daud itu sendiri Nah selama masa-masa ini Tiga masa yang diceritakan dalam Masmur 78 Asaf menceritakan banyak tindakan Tuhan bagi umatnya Tetapi sodara Sejarah bangsa Israel Berulang kali menunjukkan kepada kita Bahwa Israel menolak Untuk mempercayai Tuhan berkali-kali Di dalam sejarah mereka sendiri Israel lebih mempercayai dewa-dewa palsu Dibandingkan mempercayai Tuhan Yang telah membuat sebuah hal yang luar biasa bagi mereka Itulah sebabnya Asaf menulis Masmur 78 Agar umatnya memahami Mengapa nenek moyang mereka menolak Tuhan di masa lalu Apa yang membuat mereka menolak Tuhan Asaf menjelaskan bagaimana mereka mencobai Tuhan Bagaimana mereka berperang melawan Tuhan Dan mereka gagal menepati hukum Tuhan Janji-janjinya Yang telah mereka janjikan kepada Tuhan Bahwa mereka akan menurutinya Dan peraturan-peraturan Tuhan Dan Asaf menunjukkan Dari sejarah Israel Bahwa alasan mengapa Israel menolak Tuhan Adalah karena mereka gagal mempercayai Tuhan Dengan menyadari hal ini sodara Maka Asaf memulai Masmur 78 Di ayat pertama sampai empat Dengan mengatakan demikian Nyanyian pengajaran Asaf Pasanglah telinga untuk pengajaranku Hai bangsaku Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku Jadi Asaf berkata kepada bangsa Israel Dengarkanlah apa yang ingin saya sampaikan Aku mau membuka mulut Mengatakan Amsal Aku mau mengucapkan teka teki Dari zaman purbakalah Yang telah kami dengar Dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami Oleh nenek moyang kami Jadi Asaf Disini kita melihat bagaimana Asaf Mencoba menceritakan kembali Apa yang dia dengar dulu Dari nenek moyang mereka Kami tidak hendak sembunyikan Kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan menceritakan Kepada angkatan yang kemudian Pujian-pujian kepada Tuhan Dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan ajaib Yang telah dilakukan oleh Tuhan Jadi saudara Disini Di awal-awal daripada Masmur 78 Asaf melihat Bagaimana Asaf mencoba untuk menceritakan Kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang dilakukan Kepada nenek moyang mereka Dan alasan mengapa dia menceritakan hal ini Ayat 6 memberitahukan kepada kita Ini dari Masmur 78 Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian Supaya anak-anak yang akan lahir kelak Bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka Jadi harapan daripada Asaf adalah Kenapa dia menceritakan kembali sejarah bangsa Israel Adalah agar mereka menceritakan kepada angkatan-angkatan berikutnya Bagaimana Tuhan begitu luar biasa Jadi Asaf berharap bahwa generasi berikutnya akan menceritakan kepada generasi berikutnya Dan mengapa ini perlu dilakukan Di ayat 7 dikatakan kepada kita Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah Tetapi memegang perintah-perintahnya Jadi alasan mengapa Asaf menceritakan kembali perbuatan-perbuatan tangan Tuhan Agar generasi berikutnya Dapat menaruh kepercayaan kepada Tuhan Dan tidak melupakan perbuatan Tuhan di masa lalu Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka Sehingga mereka dapat memegang perintah-perintah Tuhan Inilah alasan mengapa Asaf menulis Masmur 78 Jadi Saudara Pelajaran apa yang bisa kita lihat dalam pelajaran kita di hari Minggu Saat kita membaca Masmur 78 Saudara Kita mungkin merasa kesal terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel Kita mungkin bertanya kepada diri kita Mengapa mereka begitu keras kepala Kita sering ketika kita berbicara tentang sejarah bangsa Israel Mengapa mereka tidak belajar daripada pengalaman masa lalu mereka Tetapi sebelum kita menghakimi orang-orang Israel Saudara Kita perlu bertanya ke dalam diri kita masing-masing Seberapa seringkah kita melupakan hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita Seberapa seringkah kita melupakan apa yang Tuhan minta kepada kita Saudara Seberapa seringkah kita melupakan hal luar biasa Tuhan di masa lalu Saudara Itulah sebabnya kita perlu mengingat mujizat dan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa Sebagaimana dicatat dalam kitab suci Saudara Dan pengalaman pribadi kita sendiri Agar kita dapat menjadi sumber inspirasi Iman dan kekuatan bagi kita ketika kita melewati masa-masa sulit Sebagaimana Israel melewati masa-masa sulit Dia mengingat kembali apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya Saudara Sehingga mereka dapat mengingat kembali kesetiaan Tuhan yang tak pernah terbendung dalam kehidupan mereka Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran kita di hari Minggu Dengan judul kesetiaan Tuhan yang tak terbendung Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin Pelajaran hari Senin judulnya adalah Mengingat sejarah dan pujian Tuhan Kalau kita mau mencari di dalam Alkitab Satu kitab yang mana berisi banyak pujian kepada Tuhan Adalah kitab Masmur Kita Masmur sebenarnya berisi banyak macam dan jenis Di dalam Alkitab ketika Umat Tuhan meratapi nasibnya Mereka berdoa kepada Tuhan dan juga pujian kepada Tuhan pun ada Dan pujian selalu ada di dalam kitab Masmur Bahkan penulis Alkitab dari kitab yang lainnya Juga mengutip kitab Masmur sebagai pujian mereka kepada Tuhan Dan salah satu pujian yang tertulis dalam kitab Masmur adalah Saat kita membuka dalam Masmur pasal 105 Saat membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima Di sana Masmur mengajak kita untuk memuji Tuhan Ayat yang pertama dikatakan Dan di ayat yang kedua Jadi pemasmur disini mengajak kita untuk memuji Tuhan senantiasa Bernyanyi bagi Tuhan Untuk mengatakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan bagi umatnya Dan ayat yang ketiga dikatakan di sana Bermegahlah di dalam namanya yang kudus Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan Di ayat yang keempat Carilah Tuhan dan kekuatannya carilah wajahnya selalu Ayat yang kelima Ingatlah perbuatan-perbuatan ajib yang dilakukan Tuhan Musizat-musizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya Jadi kita melihat Masmur menuliskan begitu banyak pujian bagi Tuhan Dan salah satu alasan apakah yang akhirnya digunakan pemasmur untuk memuji Tuhan Dalam pasal lain ada banyak alasan pasti Tapi dalam masmur pasal 100 yang 105 ini Ada alasan mengapa pemasmur memuji Tuhan Yaitu ketika mereka mengingat Sejarah tuntunan Tuhan Bagi mereka yang dimulai dari nenek moyang mereka Abraham Kalau kita membaca di ayat yang ke Yang ke delapan Dikatakan Ia ingat untuk selama lamanya akan perjanjiannya Firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan Yang diikatnya dengan Abraham Dan akan sumpahnya kepada Isaac Dan ayat ke sepuluh Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yaakub Menjadi perjanjian kekal bagi Israel Ketika kitab ini ditulis Ketika pasal ini ditulis Bangsa Israel masih eksis sodara Sebagai bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu Mereka masih punya kerajaan yang Yang diakui oleh orang-orang di sekitar mereka Dan Menjadi eksisnya bangsa Israel adalah Karena sebuah perjanjian Yang dikatakan kalau kita baca ayat yang ke delapan tadi Sebuah perjanjian yang pernah diucapkannya Kepada seribu angkatan Semacam seperti seribu generasi Anda bisa bayangkan Satu perjanjian yang mengikat kepada Tidak hanya satu generasi Tapi kepada ribuan generasi Karena mengapa dari zaman Abraham Kalau kita membaca dalam kejadian pasal yang ke 15 Di ayat yang ke 7 Disana dikatakan lagi firman Tuhan kepadanya Ini adalah perkataan Tuhan kepada Abraham Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkasdim untuk memberikan negeri ini menjadi Memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu Jadi Tuhan pernah berjanji kepada Abraham Bahwa Tuhan akan memberikan tanah-kanaan kepada Abraham Sekalipun Abraham hingga zaman Isaac dan Yaakub Tinggal disana Negeri itu Belumlah menjadi milik mereka Tapi Kalau kita membaca di ayat yang ke Ayat yang ke 15 dikatakan Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyang Sorry ayat yang ke 15 Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu Dengan sejahtera engkau akan dikupurkan Dan pada waktu pulih Telah putih rambutmu Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini Sebab Sebelum itu Kedudusenanaan orang Amori Belum genap Dan Saudara Leka ayat ke 13 Tadi ada yang terlewatkan dari kejadian masa 15 Ketahuilah dengan sesungguhnya Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing Dalam satu negeri asing Yang bukan kepunyaan mereka Dan mereka Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianinya 400 tahun lamanya Ayat ke 14 Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan ke hukum Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan tanah kanan sebaik milik kepunyaannya Sekalipun ketika dia tinggal di sana Lalu Isaac tinggal di sana Lalu Yaakub tinggal di sana Belumlah menjadi kepunyaan mereka Tapi mereka bisa tinggal di sana Tapi 400 tahun sesudahnya Ketika Israel diperbudak di kanak di Mesir Dan sesudah keluar dari perbudakan Tuhan mengatakan itu akan menjadi keturunan Menjadi kepunyaan keturunan Abraham Jadi ketika melihat kepada apa yang Tuhan sudah lakukan Bagi bangsa Israel Dari zaman Abraham nenek moyang mereka Di era Isaac, di era Yaakub Dan kemudian bagi bangsa Israel yang keluar daripada perbudakan di tanah Mesir Itulah yang membuat mereka memuji Tuhan Sudah sekalian Ini satu hal yang membuat mereka bersuka cita Berapa banyak dari kita yang bersuka cita Ketika kita melihat tuntunan Tuhan di masa lalu Bahkan dari era orang tua kita Lalu dari era kakek nenek kita Atau bahkan mungkin ada yang bisa mengingat dan tahu cerita itu Dari era nenek buhit kita saudara Saya pribadi bersuka cita Orang tua saya mengenal kebenaran Dan akhirnya membawa saya untuk mengenal kebenaran Berada bagian dari pada kecil Dan ini membuat saya bersuka cita Atau mungkin bagi anda yang Bahkan di dalam kebenaran Dari sejak nenek anda Dari kakek anda Bahkan nenek buhit anda Anda sudah di dalam kebenaran dan ini bisa membuat kita bersuka cita Atau bahkan mungkin yang baru anda adalah generasi pertama Sebagai orang yang masuk di dalam kebenaran Tapi sebagaimana orang-orang Israel Kita bisa bersuka cita dengan fakta ini Bahwa Tuhan menuntun perjalanan mereka Tuhan juga menuntun perjalanan kita Dan ini bisa membuat kita bersuka cita Dan satu fakta lagi bahwa Perjanjian Tuhan itu penuh kuasa Saat kita membaca di ayat yang ketujuh Dari Masmur 105 Masmur 105 di ayat yang ketujuh dikatakan Dialah Tuhan Allah kita Di seluruh bumi berlaku penghukumannya Ya ayat ini memang mengatakan bahwa di seluruh bumi Di seluruh bumi berlaku penghakimannya Dalam terjemahan lain adalah Penghakimannya berlaku di seluruh bumi Artinya adalah Tuhan punya kuasa di atas seluruh bumi ini Ketika dia mengatakan penghakimannya Berkuasa atas seluruh bumi ini Maka menunjukkan bahwa dia penguasa bumi ini Kalau dia penguasa bumi Dia punya perjanjian dengan umatnya Maka dia bisa menggenapinya Karena di dunia ini Dia penuh dengan kuasa Dan kita bersyukur bahwa Tuhan punya perjanjian Mengenai bahwa kita akan dibawa kepada dunia baru Kepada keanaan yang surgawi Dan ini bisa mengembirakan kita Dan mungkin kita bertanya-tanya Saya bukanlah keturunan Abraham secara darah Saya bukanlah bagian daripada orang yang secara darah Tapi dalam Galatia 3 ayat yang ke-29 dikatakan Galatia 3 ayat yang ke-29 Dan jikalau kamu adalah milik Kristus Maka kamu juga adalah keturunan Abraham Dan berat menerima janji Allah Saudara Perjanjian yang Tuhan ikat dengan Abraham Ditegukan kepada Isaac Diulangi kepada Yaakob Dan terus diulang-ulang Lewat Musa kepada bangsa Israel Dan ini adalah sebuah perjanjian yang juga Untuk kita Karena Kalau kita adalah milik Kristus Maka kita juga adalah keturunan Abraham Dan berhak menerima janji itu Jadi saudara Pastikan bahwa Anda adalah bagian daripada umat kepunyaan Tuhan Bagaimana hari demi hari Anda menjalani hubungan Anda dengan Tuhan Karena perjanjian itu akan Membuat kita terus berpengharapan Dengan pengharapan Maka iman kita akan didupkan Jadi Mengingat sejarah pimpinan Tuhan di masa lalu kepada bangsa Israel Dan membuat mereka memuji Tuhan Marilah kita mengingat bagaimana tuntunan Tuhan Di masa lalu Masa sekarang Akan memberikan kepastian bahwa Apa yang Tuhan sudah buat bagi kita di masa lalu Maka Tuhan juga bisa memelihari kita di masa depan Dan itu akan mendorong kita Lebih banyak memuji Tuhan Amin Oke saudara ya Kita telah menyelesaikan pelajaran kita di hari Senin Dan kita lanjut ke dalam pelajaran kita di hari Selasa Baik pelajaran hari Selasa dengan judul Mengingat sejarah dan pertobatan Saudara ku yang kasih Pada saat kita membaca masmur Ya keseluruhan masmur Lebih khusus kita membaca masmur tadi Sudah disampaikan masmur 105 Jadi bagaimana mengingat sejarah dan pujian Tuhan Jadi kalau kita membaca masmur kita bisa melihat bahwa Di masmur 105 Masmur 106 Dan masmur 107 Itu dinyatakan bahwa Disana kita bisa melihat bagaimana sejarah daripada umat Tuhan Khususnya bangsa Israel menjadi sejarah atau menjadi pelajaran bagi kita Jadi hamba Tuhan Nyonya White menyatakan bahwa Alangkah baiknya kita membaca masmur ini Jadi khususnya masmur 105, 106, dan 107 Karena apa yang bisa kita dapatkan disana Kita bisa dapatkan disana pelajaran daripada bangsa Israel Sudah disampaikan tadi tentang bagaimana Abraham, Isa, kemudian Yaakub Kemudian mereka pergi ke Mesir Dengan tuntunan daripada Tuhan Dan Yusuf menjadi penguasa Dan akhirnya mereka diperbudak di Mesir pada waktu itu Dan akhirnya Tuhan melepaskan mereka Dan kita bisa melihat bagaimana sejarah Pada waktu Tuhan melepaskan mereka Dari serangan atau dari kejaran tentara Mesir Yaitu pada waktu mereka melewati laut yang dasyat Laut yang bergelora Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka Dan kita bisa melihat bagaimana juga Pengalaman yang mereka miliki Pada saat Tuhan sudah melepaskan mereka Maka mereka memberontak kepada Tuhan Mereka menyatakan bahwa Tidak ada makanan kepada kami Makanan yang Tuhan berikan yaitu mana Mereka merasa itu makanan yang tidak enak Padahal itu adalah makanan yang memberikan gisi bagi tubuh Dan akhirnya terjadilah juga ada pemberontakan disana Ada dikatakan ada pemberontakan dari Datan, Kora, dan Abiram Karena mereka tidak senang dengan kepemimpinan Tuhan lewat Musa dan Harun Dan akhirnya mereka juga mati di Padang Belantara Banyak orang yang meninggal pada waktu itu Dan kita bisa melihat disana di Masmur Fasal 106 Disana juga dinyatakan bahwa Generasi bangsa Israel ini sebenarnya pada saat kita membaca Masmur 106 Itu sampai kepada saman hakim-hakim Dan disana dinyatakan bahwa pada saat saman hakim-hakim Maka mereka dituntun oleh Tuhan Dan pada saat waktu itu belum ada Raja Dan akhirnya mereka kembali menyembah kepada Berhala Mengikuti bangsa-bangsa lain Dan sampai kepada Raja Saul Kemudian Raja Daud Di ayat yang ke-47 dan ayat yang ke-48 Dikatakan Selamatkanlah kami ya Tuhan ala kami Dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa Supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus Dan bermegah dalam puji-pujian kepadanya Terpujilah Tuhan ala Israel Jadi pada saat kita membaca atau mempelajari Pelajaran sejarah daripada bangsa Israel Dimana mereka jatuh bangun Oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada perintah Tuhan Dan akhirnya mereka juga ditawan Bagaimana disini dinyatakan Nabi Musa Pada saat mereka memberontak kepada Tuhan Dengan membuat berhala dari lembu emas Dan Musa Dia sangat kesal hatinya Dan akhirnya Tuhan dia juga menyatakan Saya akan membinasakan bangsa Israel Tetapi Musa Dengan pengantaraannya dikatakan Tuhan tolong selamatkanlah mereka Dan memang karena kasih setia Tuhan Dia mengasihi orang berdosa Tetapi dia sangat membenci dosa yang Dibuat oleh bangsa Israel pada waktu itu Dan Tuhan tidak jadi membinasakan mereka semua Kemudian terjadi juga Ada di satu tempat Sudah dekat dengan Tanah Kanan Di Baal Peor Jadi disana mereka juga Melakukan perbuatan mesum Melakukan persinahan Dengan orang-orang yang Tidak percaya kepala Tuhan Dan akhirnya Tuhan juga Membinasakan mereka Dan lewat juga Kepemimpinan daripada Pinehas Maka Tuhan Surut murkannya Sudah dekat dengan kasih Pada saat kita membaca Masmur 106 Disana kita bisa melihat Bagaimana sejarah pengalaman Bangsa Israel yang jatuh bangun Itu boleh menjadi pelajaran Baik kita Kita ini adalah orang berdosa Tetapi kasih setia Tuhan itu Sungguh besar Tuhan dia membenci dosa Tetapi dia mengasihi orang berdosa Dan dia mengasihi saudara dan saya Dia mengasihi seluruh dunia Sehingga dia rela mati Untuk menyelamatkan Dosa Menyelamatkan umat-umatnya Dari dosa Jadi bukan di dalam dosa mereka Tetapi dari dosa mereka Dan kita mengingat Bahwa pertobatan Yang terjadi kepada bangsa Israel Boleh menjadi pengalaman Baik kita Ada ajaran sekarang Mengatakan Yaitu yang dikenal dengan Love reality Atau cinta yang nyata Mereka menyatakan Karena kasih Allah kepada manusia Manusia tidak perlu bertobat Nah akhirnya mereka Hidup di dalam dosa Itu tidak menjadi masalah Tetapi itu adalah hal yang bertentangan Dengan kebenaran firman Tuhan Pada saat kita mempelajari Dan mengingat sejarah bangsa Israel Bahwa Tuhan hanya menyelamatkan Mereka yang sungguh-sungguh bertobat Kita ingat Ada kurang lebih Ribuan orang yang keluar 600 ribu Yang keluar dari Mesir Hanya dua yang Sampai di kanan Yaitu Yosua dan Kaleb Beserta dengan Keturunan mereka Yang lainnya Itu dibinasakan Karena Mereka Tidak mau bertobat Biarlah kita Boleh selalu mengingat Sejarah Bagaimana Tuhan Sudah memimpin kita Pada waktu yang lalu Biarlah kita bertobat Setiap hari Meminta kasih Kehormatnya Tuhan Untuk mengampuni Dosa-dosa kita Dengan demikian Kita ada pertobatan Tiap-tiap hari Dan Ruh Kudus Bisa menuntun kita Untuk tetap setia Menurut akan Perintah-perintah Tuhan Amin Oke saudara Kita telah menyelesaikan Pelajaran kita di hari Selasa Dan kita akan melanjutkan Pelajaran kita di hari Rabu Baik Pelajaran di hari Rabu ini Judulnya adalah Perumpamaan tentang Pohon Anggur Tuhan Jadi Israel digambarkan Sebagai Satu pohon anggur Tuhan Alkitab menggambarkan Bahwa Israel Seolah adalah Pohon kebun anggur Yang dicabut Tuhan Dari Mesir Dari tanah penindasan Lalu dipindahkan Ke tanah perjanjian Tanah kanan yang berlimpah Sekarang ini Ada Kadang-kadang ada Satu Tindakan Dimana Seseorang Mencabut Sebuah pohon Yang sudah bertumbuh besar Lalu dipindahkan Ke tanah yang lain Dan ditanam Biasanya adalah untuk Membuat Taman Tapi secara Instan Sehingga Pohon-pohon yang sudah Menjulang tinggi Dicabut dari tempat lain Lalu dipindahkan Itu yang pula Dulu dibuat Tuhan Kepada orang Israel Mereka digambarkan adalah Satu Tanaman Pohon anggur Yang dicabut dari Mesir Lalu dibawa Melewati padang gurun Dan ditanam Di tanah kanaan Tapi saudara Sekalipun mereka adalah Pohon anggur Tuhan Tapi Pemasmur mengatakan Kadang-kadang Mereka mengalami Bentuk Merkat Tuhan Saudara Kalau kita membaca Di dalam Masmur 80 Ayat ke-12 Dikatakan Mengapa Engkau merobohkan Pagar tanamannya Sehingga semua orang Melewati jalan itu Dan memetik buahnya Jadi Alkitab mengatakan Bahwa ada Murka Tuhan Di sekitar kebun anggur Ada pohon-pohon Pagar tanaman Sebagai Tembok pelindungan Tapi pohon Pagar tanaman Dikatakan Dirobohkan oleh Tuhan Sehingga orang lain Akhirnya menjarah Pohon daripada Kebun anggur itu Dan itu adalah Bentuk murka Tuhan Dan mengapa Kadang-kadang Tuhan menunjukkan Murkanya kepada Umat pilihannya Karena ini Di dalam Bisa Lima ayat yang pertama Sampai ketujuh Lalu dalam Yeremia Dua Ayat yang ke-21 Oleh karena Orang Israel Bangsa Israel Sebagai bangsa Pilihan Tuhan Tidak menghasilkan Buah anggur yang baik Tapi adalah Buah anggur yang buruk Disinilah kemudian Tuhan menunjukkan Murkanya Tapi saudara Tapi saudara Umat Tuhan Di tengah kondisi Seperti ini Mereka terus Berpengharapan Dalam Masmur pasal Yang ke-80 Ayat yang ke-15 Dikatakan Ya Allah Ya Allah Tuhan pada waktu Tuhan pada waktu itu Tetap berkeyakinan Bahwa sekalipun Tuhan menunjukkan Murkanya Namun Tuhan akan Memulihkan mereka Karena mereka tahu Tuhan juga Tuhan yang penuh Kasih karunia Dan ada satu Ucapan Tuhan Di dalam Bilangan Pasal 6 Di ayat yang ke-23 Dikatakan demikian Berbicara lah Kepada Harun Dan anak-anaknya Beginilah Beginilah caramu Memberkati orang Israel Katakanlah kepada mereka Ayat ke-24 Tuhan memberkati kamu Dan menjaga kamu Tuhan menyenyari wajahnya Dan memberi kasih karunia Kepadamu Ayat ke-26 Tuhan memeninggikan Wajahnya kepadamu Dan memberi kedamaian Kepadamu Jadi kalau kita kadang Mendengar satu perkataan Berkat Yang dicapkan oleh Para pendeta kita Dari atas mimbar Ketika mereka mengatakan Tuhan menyenyarkan Wajahnya kepadamu Dan memberi kasih karunia Kepadamu Adalah dikutip dari Bilangan pasal 6 Ayat yang ke-25 Saudara Dan inilah yang kemudian Diingat-ingat oleh Umat-umat Tuhan Di tengah Murka Tuhan Yang dicurahkan Kepada umatnya Tapi ketika mereka Mengingat ucapan Tuhan Bahwa Tuhan bisa Menyenyarkan wajahnya Dan memberi kasih karunia Kepada 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 umatnya Maka di tengah Murka itu Selalu ada pengharapan Dan ini yang kemudian Dikutip di dalam Masmur 80 Ayat yang ke-4 Dikatakan Ya Allah pulihkanlah kami Buatlah wajahmu bersinar Maka kami akan selamat Bukankah frase Buatlah wajahmu bersinar Maka kami akan selamat Adalah Satu frase Yang dikutip dari Bilangan 6 Ayat yang ke-25 Tadi Bahwa Tuhan akan Menyenyarkan wajahnya Dan menunjukkan Kasih karunianya Jadi ada sebuah Pengharapan bagi umat Tuhan Ketika Tampaknya hidup Tidak baik-baik saja Dan ada yang menarik Dalam Kembali kepada Masmur 80 Ayat-ayat yang ke-4 Sebelum dituliskan Buatlah wajahmu bersinar Di bagian awal Dari ayat-ayat yang ke-4 Dikatakan Ya Allah pulihkanlah kami Kata pulihkan itu Di dalam Bahasa Ibraninya Artinya adalah Kembali Dan ini Seringkali digunakan Di dalam Alkitab Untuk menunjukkan Satu gagasan Bahwa Tuhan Melihat Satu kondisi Umat Tuhan Di dalam kejahatannya Sehingga Tuhan Menunjukkan murkanya Tapi Tuhan tidak akan Hanya sekedar Menghentikan murkanya Tapi alasan Murkanya itu Akan dihentikan adalah Ketika umat Tuhan Dipulihkan Dikembalikan Dari tindakan yang jahat Kepada Sebuah pertobatan Jadi ada sebuah Alasan Tujuan Ketika sinar Tuhan Ditunjukkan Maka ada Pemulihan Di sana Tidak hanya Sebuah murka Yang dihentikan Tapi dah Pemulihan Kondisi rohani Dari pelanggaran Kepada Kondisi pertobatan Dan berbalik Kepada Tuhan Di dalam Yesaya Sorry Yeremia 24 Ayat yang ketujuh Dikatakan dari Terjemahan Kini version Bahwa Tuhan Akan memberi Mereka hati Untuk mengenal aku Dikatakan demikian Aku akan memberi Mereka hati Untuk mengenal aku Bahwa akulah Tuhan Dan mereka akan menjadi Umatku Dan aku akan menjadi Tuhan mereka Karena mereka Akan kembali Kepadaku Dengan segenap hati mereka Jadi anda bisa bayangkan Kemurka Ditunjukkan Dicurakan kepada Tuhan Oleh karena kejahat Dan pelanggaran Umat Tuhan Tapi ketika Tuhan Mengatakan Wajahku Akan kusinarkan Artinya ada Pemulihan Ada tindakan Tuhan Mengembalikan Umat Tuhan Dari pemberontakan Kepada penurutan Dengan cara bagaimana Ketika mereka Akan diberikan hati Untuk Mengenal Tuhan Dan akhirnya Berbalik kepada Tuhan Kepada Pertobatan Jadi saudara Kita adalah Kebun anggur Tuhan Apapun keadaan kita Seburuk apapun Yang pernah kita buat Tapi Tuhan siap Menolong kita Kembalik kepadanya Menghentikan murkanya Tidak sekedar menghentikan murkanya Tapi bisa menolong kita Kembalik kepada Pertobatan Sehingga kalau kita Kemudian Berbalik kepada dia Kita mempertahankan Kesetiaan kita kepadanya Ingatlah Bahwa itu adalah Tidak hanya sekedar Usaha dan komitmen manusia Tapi adalah Satu cara Dimana Tuhan Bisa menolong kita Kepada sebuah Pertobatan Kepada Tuhan Sehingga pertobatan adalah Hasil dari Pekerjaan Tuhan Di dalam kehidupan kita Amin Oke saudara Kita telah menyelesaikan Pelajaran kita Di hari Rabu Dan kita akan melanjutkan Pelajaran kita Di hari Kamis Baik pelajaran hari Kamis Dengan judul Supremasi Tuhan Dalam Sejarah Atau bagaimana Kekuasaan Tuhan Dalam Sejarah Bagaimana kekuasaan Tuhan Masmur 135 Itu adalah Memanggil umat Allah Untuk memuji Tuhan Atas kebaikan Yang ditunjukkan Dalam penciptaan Bagaimana kekuasaan Kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah Itu adalah Tuhan yang menciptakan Langit dan bumi Laut Dan semua mata air Dan kita bisa melihat Bagaimana Tuhan Menyelamatkan Bangsa Israel Pada masa keluaran Jadi kita bisa melihat Bagaimana Dituliskan Dalam Masmur 135 Ini bagaimana Tuhan Dia membunuh Anak sulung Daripada Bangsa Mesir Kemudian Dengan juga Hewan-hewannya Tetapi Orang Israel Mereka Terluput Daripada Hukuman Tuhan Dan kita bisa melihat Bagaimana Tuhan Merancangkan Bangsa Israel Itu menjadi Milik Pusaka Tuhan Surat Yang kasih Pada saat kita melihat Bagaimana Perbuatan Tuhan Pada Masa yang lalu Bagaimana Kita bisa melihat Bagaimana Tuhan Dia menghakimi Jadi orang-orang Yang tidak setia Kepada Tuhan Namun menyelamatkan Orang-orang Yang setia Kepadanya Dan disini Dinyatakan Dia membenarkan Orang yang tertindas Dan melarat Kemudian Janji Tuhan Dia akan Membelah mereka Dan Masmur 135 Ini Bertujuan Untuk Menginspirasikan Umat Allah Agar Tetap Percaya Kepada Tuhan Dan setia Pada Perjanjian Tuhan Dengan Umatnya Sudara Yang kasih Terkadang Kalau kita Berjanji Kepada Tuhan Maka Itu Tidak Kita Tepati Tapi kalau Tuhan Berjanji Kepada kita Atau kepada Umat manusia Janjinya Selalu tepat Kesetiaan Tuhan Kepada umatnya Dia Memimpin Pemasmur Untuk Menyatakan Bagaimana Tuhan Dia berkuasa Dan berhala-berhala Itu Tidak ada gunanya Sudara Aku yang kasih Kalau Kita Mau menyembah Tuhan Kita menyembah Tuhan Yang menciptakan Langit Dan bumi Laut Dan segala isinya Kalau ada yang Menyembah Berhala Ada yang Dikatakan Mereka Menyembah Dari kayu Atau mereka Menyembah Gunung Atau batu Yang besar Atau hal-hal Yang ada Di langit Mungkin Menyembah Matahari Bulan Bintang Dan ciptaan-ciptaan Tuhan Itu sama sekali Tidak berguna Berhala-berhala Contoh misalnya Dari kayu Atau dari patung Tuhan Menyatakan Itu adalah Kekejian Bagi Tuhan Tetapi Bagaimana Kita Sebaik Umat Tuhan Jadi Terkadang Kita Tidak Menyembah Berhala Seperti Patung Kita Tidak Menyembah Berhala Tetapi Berhala Dalam Pengertian Yang Luas Itu Adalah Segala Sesuatu Apapun Yang Kita Kasihi Atau Kita Cintai Lebih Daripada Cinta Kita Kepada Tuhan Maka Itu Adalah Penyembahan Kepada Berhala Terkadang Berhala Bisa Bisa Sebuah Jabatan Atau Bisa Sebuah Pekerjaan Atau Bisa Sebuah Hal Yang Kita Kasihi Lebih Daripada Kasih Kita Kepada Tuhan Nah Oleh Sebab Itu Pada Saat Kita Membaca Di Dalam Masmur 135 Maka Kita Bisa Menyatakan Cinta Kita Kepada Tuhan Dengan Memuji Dan Menyembah Tuhan Khusususnya Disampaikan Bahwa Kita Menyembah Pencipta Dan Juru Selamat Umatnya Lewat Hari Sabat Atau Hukum Yang Keempat Yang Terdapat Di Keluaran 20 Ayat 8 Sampai 11 Dan Kemudian Ulangan 5 Ayat 12 Sampai 15 Disana Kita Bisa Melihat Bagaimana Tuhan Sudah Menyelamatkan Bangsa Israel Ada Orang Yang Mengatakan Hari Sabat Itu Hanya Khusus Untuk Bangsa Israel Kenapa Itu Hanya Disebutkan Di Dalam Kitab Keluaran Dan Kitab Ulangan Padahal Jauh Sebelum Hukum Itu Diberikan Atau Sebelum Ada Bangsa Israel Maka Hari Sabat Itu Sudah Ada Di Dalam Penciptaan Pada Waktu 6 Hari Lamanya Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Dia Berhenti Beristirahat Dan Memberkati Atau Menguduskan Hari Sabat Di Kejadian 2 Ayat 1 Sampai Ayat Yang Ketiga Karena Kita Tuhan Itu Adalah Pencipta Dan Tuhan Akan Menciptakan Ciptaan Yang Baru Setelah Manusia Jatuh Kedalam Dosa Daruk Yang Kasih Pada Saat Kita Mempelajari Bagaimana Kekuasaan Tuhan Di Dalam Sejarah Saya Ingin Membacakan Satu Kutipan Yang Hamba Tuhan Nyonya White Dia Tuliskan Di Dalam Buku Sejarah Para Nabi Halaman 314 Dari Bangsa Budak Bangsa Israel Telah Ditinggikan Di Atas Segala Bangsa Untuk Menjadi Harta Kesayangan Yang Istimewa Bagi Raja Di Atas Segala Raja Allah Telah Memisahkan Mereka Dari Dunia Supaya Dia Dapat Memberikan Kepada Mereka Satu Amalat Yang Kudus Ia Telah Menjadikan Mereka Sebagai Tempat Penyimpan Hukumnya Dan Ia Bermaksud Melalui Mereka Dengan Demikian Terang Surga Akan Bersinar Kepada Dunia Yang Diselimuti Kegelapan Dan Sebuah Suara Akan Terdengar Memanggil Semua Orang Untuk Beribadah Dari Penyembahan Untuk Berbalik Dari Penyembahan Berhala Dan Melayani Allah Yang Hidup Jika Bangsa Israel Setia Kepada Kepercayaan Mereka Mereka Akan Menjadi Kekuatan Di Dunia Ini Dari Yang Kasih Sebenarnya Hari Sabat Itu Bukan Hanya Diberikan Kepada Bangsa Israel Kalau Kita Membuka Di Dalam Yesaya Fasal Yang Ke 56 Ayat 6 Dia Berkata Demikian Dan Orang Orang Asing Yang Menggabungkan Diri Kepada Tuhan Untuk Melayani Dia Untuk Mengasihi Nama Tuhan Dan Untuk Menjadi Hamba Hambanya Semuanya Yang Memelihara Hari Sabat Dan Tidak Menajiskannya Dan Yang Berpegang Pada Perjanjianku Jadi Sabat Ini Itu Kita Menyatakan Bahwa Tuhan Dia Berkuasa Atas Sejarah Dia Berkuasa Atas Alam Semesta Dan Pada Saat Kita Mengingat Hari Sabat Tuhan Berkuasa Untuk Menyelamatkan Kita Dan Tuhan Berkuasa Atas Seluruh Hidupan Kita Amin Oke Saudara Kita Telah Menyelesaikan Pelajaran Kita Dan Sebelum Kita Mengakhiri Biarlah Kita Melihat Bagaimana Kira-kira Kesimpulan Apa yang Bisa Kita Ambil Daripada Pelajaran Kita Kali Ini Kira-kira Saudara Satyo Oke Satu Satu Tulisan Di Dalam Penang Inspirasi Mengatakan Kalau Kita Mengingat Apa Yang Tuhan Sudah Lakukan Bagi Kita Di Masa Lalu Maka Tidak Ada Kekhawatiran Bagi Kita Untuk Menjalani Masa Sekarang Dan Masa Yang Datang Tidak Terlebih Pergumulkanlah Tidak Sekedar Yang Berkaitan Dengan Hal-hal Materi Tapi Pergumulkanlah Dengan Sekenap Hati Kita Untuk Perkara Hal Yang Tidak Terlihat Secara Mata Mengenai Koranian Kita Mengenai Kesetiaan Kita Seharusnya Itu Pergumulan Kita Jauh Lebih Penting Jauh Lebih Utama Di Pergumulan Yang Lain Dan Kalau Tuhan Bisa Menuntun Umat Yang Di Masa Lalu Memulihkan Mereka Menyatakan Cinar Wajahnya Dan Mengembalikan Mereka Kepada Pertobatan Dan Mencondongkan Hati Mereka Untuk Menyembah Tuhan Maka Tuhan Juga Bisa Menolong Kita Di Tengah Tengah Gudaan Dunia Dan Mencobaan Yang Kita Hadapi Maka Kita Terus Setia Dan Condong Kepada Tuhan Oke Kak Gredi Pada Saat Kita Mempelajari Pelajaran Masa Lalu Bahwa Tuhan Sudah Memilih Bangsa Israel Akhirnya Mereka Tidak Taat Kemudian Mereka Bertobat Walaupun Mereka Itu adalah Penyimpan Hukum Tuhan Tetapi Aplikasi Bagi Kita Yang Hidup Di Saman Akhir Khususnya Bagi Kita Yang Menyandang Gereja Anggota Gereja Masih Advin Hari Ketujuh Dikatakan Disini Amba Tuhan Dunia White Di dalam Buku Testimonis Jidit Sembilan Halaman Sembilan Dia Berkata Dalam Arti Khusus Umat Masih Advin Hari Ketujuh Telah Ditempatkan Di dunia Ini Sebagai Pengawal Dan Pembawa Obor Seperti Bangsa Israel Kepada Mereka Telah Dipercayakan Amaran Terakhir Untuk Disampaikan Kepada Satu Dunia Yang Sedang Binasa Terang Ajaib Dari Firman Allah Ada Pada Mereka Mereka Telah Diserai Tugas Yang Paling Hikmat Mengumandangkan Pekabaran Melaikat Pertama Kedua Dan Ketiga Tidak Ada Pekerjaan Lain Yang Begitu Penting Mereka Tidak Membiarkan Hal Lain Apapun Untuk Mengalihkan Perhatian Mereka Sudara Kita Sekarang Sudah Dekat Dengan Kanaan Sorgawi Sama Seperti Bangsa Israel Dekat Dengan Kanaan Dunia Dan Akhirnya Mereka Bisa Menyeberang Kita Sudah Dekat Dengan Kanan Sorgawi Biarlah Kita Setia Kepada Tuhan Mengingat Janji Janji Tuhan Di masa Yang Lalu Tuhan Sudah Memimpin Kita Dan Menghadapi Pergumulan Atau Pertentangan Yang Akan Kita Hadapi Di Hadapan Kita Kita Percaya Bahwa Tuhan Akan Menyertai Kita Karena Namanya Adalah Immanuel Tuhan Beserta Kita Amin Amin Oke Saudara Sejarah Matala Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Janji Yang Dibuat Oleh Allah Di Dalam Firmannya Yang Tidak Akan Digenapi Ini Mencakup Baik Janji Ilahi Tentang Pemeliharaan Individu Saat Ini Maupun Janji Masa Depan Ataupun Saudara Tentang Kedatangan Yesus Yang Kedua Kali Yang Akan Menegakkan Kerajaan Keadilan Dan Kedamaian Allah Di Bumi Dimana Kita Akan Saudara Setia Untuk Berdoa Kita Berdoa Bapak Di Surga Kami Percaya Bagaimana Tuntunan Tuhan Di Masa Lalu Ada Sebuah Gambaran Yang Memberikan Pengharapan Dan Dengan Itu Kami Terus Beriman Kepadamu Karena Tuhan Siap Memelihara Kami Sebagaimana Tuhan Memelihara Umat Tuhan Di Masa Lalu Tuhan Akan Memberikan Segala Hal Yang Menjadi Kebutuhan Kami Baik Materi Maupun Terlebih Khusus Sudah Rohani Dan Tuhan Akan Mengembalikan Kami Untuk Datang Kepadamu Dan Mengenal Engkau Menyebangkau Sebagai Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Terima Kasih Bapak Berkatilah Kami Berkatilah Sudah Sudah Yang Melihat Dan Mempelajari Dalam Video Kali Ini Tuhan Boleh Berkati Mereka Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Oke Sudah Kita Menyelesaikan Pelajaran Belajaran Alkitab Kita Dan Kita Akan Bertemu Kembali Dengan Belajaran Alkitab Berikutnya Kiranya Tuhan Memberkati